Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mewawancarai orang tua saya, yaitu ibu saya Untuk memenuhi tugas biografi bahasa Indonesia Langsung aja di bagian awal, saya akan menanyakan Nama lengkap dan tanggal lahir ibu saya Pertanyaan yang pertama Pertanyaan pertama, jelasin nama lengkap sama tanggal lahir mama Memang gak tau Gak udah kak ma, ayo Aduh kemila warmani, lahirnya di Surabaya 30 Januari Ya terus dimana mama dibesarkan pada saat kecil? Waktu kecil lahirnya kan di Surabaya Ya, SD, SMP, SMA-nya di Surabaya Terus selanjut kuliahnya di Makassar, di Universitas Saksantik Kenapa tiba-tiba tinggal di Bekasi? Ikutin suami, ayah Ayah kan di Perbankan, pindah-pindah Tadinya di Makassar ketemunya Terus dipindah ke Jakarta Jadi kita tinggalnya di Bekasi Yaudah, lanjut Apa momen paling berkesan dalam masa kecil mama? Momen berkesan? Apa ya? Harus ada Momen paling berkesan itu Belum mama tuh percaya diri Jadi suka tampil di panggung Acara apa ya Jadi dirijian paduan suara waktu masih TK SD menari Gitu Jadi suka aktif di bidang seni Oke lanjut Bagaimana pengalaman mama di sekolah dan pendidikan Lebih lanjut tuh pengalaman yang seru ada apa aja? SD, SMP, SMA, kuliah Ya SD dulu, SD dulu Ada, nggak ada SD, ya itu tadi aktif di dunia seni Panggung Apa semua hampir diikutin SMP juga, SMA juga SMA ikut Drama Ikut Ya, itulah Acting gitu Nah Acting Di masa kuliah Mama ambil jurusan apa? Jurusan sastra Inggris Jurusan Fakultas Sastra Inggris Jurusan Bahasa Inggris Kenapa mama ambil itu? Karena Bahasa Inggris itu kan dipakai Sepanjang masa Ya Seneng aja Biar Lebih Tahu sejarah Kebudayaan Dan Tentang Bahasa Inggris Oke Lanjut Apa pekerjaan pertama mama Dan gimana ceritanya bisa kerja di sana? Pekerjaan pertama itu jadi penyiar radio Ya Karena memang Suka Ini ya Suka musik juga Jadi waktu itu dia Penerima lamaran Penyiar radio Mama mendaftar Dari sekian banyak orang Hanya diterima tiga Termasuk Wajar Kenapa tertarik Ke jadi penyiar radio? Ya karena Awasannya bisa dipaksa Untuk lebih luas Gitu Wedeh Awasannya Lebih luas lagi Tentang berbagai macam Nah Kan udah jadi penyiar radio nih Bisa gak sih ceritain momen Paling menantang Dalam hidup mama Daksan Apa sih sebenernya Cita-cita awal mama? Oh yang kan menantang Apa ya? Iya Momen Momen itu saya anggap Semuanya menantang ya Karena itu makanya Kita itu gak boleh pesimis Karena Kita terus berkeyakinan Semua pasti bisa Kita pasti bisa Asal ada kemauan Dan belajar Masya Allah Masya Allah Apa sebenernya cita-cita awal mama? Cita-cita Cita-cita apa ya? Ya cita-cita gak ada ya Yang Cita-cita ya Itu aja Gak ada cita-cita Memang Ya mengembangkan potensi yang ada aja Dalam diri mama Gitu Oke lanjut ini Bagaimana mama Ketemu sama ayah Dan membangun keluarga? Ketemunya di kantor perbankan Nah waktu itu ayah di bank Mama juga di bank Ketemunya Waktu itu ada offer credit Bank yang dimana ayah kerja Sama mama kerja Yaudah disitu ketemunya Nah emang kenapa kerja di bank? Iya dulunya setelah penyiar Kerjanya di bank Oh Lanjut Apa nasehat-nasehat yang paling berkesan Bagi mama Selama hidup Apanya? Nasehat-nasehat yang paling berkesan Oh gini Nasehat itu Gimana ada kemauan Pasti ada jalan Jadi kalau kita Punya sesuatu Apisi Itu harus semangat Jangan berpikiran negatif Ah susah Aku lah bisa Aku begini Jangan Tapi yakin Positive thinking Aku pasti bisa Gitu Masya Allah Lanjut Apa Apa harapan mama Untuk masa depan keluarga Harapan Masa depan keluarga Ya semua orang Ingin keluarganya Jadi keluarga yang Harmonis Sejahtera Dan bisa membangun komunikasi yang baik Gitu kan Ya lanjut Apa pencapaian terbesar Yang mama rasain dalam hidup Dan bagaimana perasaannya saat Mencapainya Apa maksudnya pencapaian terbesar? Ya apa Kayak mama punya Penghargaan apa gitu Dalam hidup mama Ya mama tuh seneng Anak-anaknya sukses Anak-anaknya jadi anak yang baik Soleh-soleha Itu aja pencapaiannya Pengen jadi Pengen lihat anak-anak nanti Kalau sudah semuanya Sudah sukses Sudah pengen terbesar Bagi udah Udah tercapai doang Bangga Bangga Dikas sama ayah Mungkin Ih Sampai cari lagi pertanyaan Belum 8 menit Soalnya Udah tuh Belum Tadi kan ada yang dikat Oh iya Sama terakhir Hobi mama apa? Hobi Hobi sih Dulu Membaca Menulis Tapi sudah semakin Kesininya Sudah Udah gak pernah Menulis lagi Ya paling Baca-baca Membaca Iya masih Oke sekian Tanya jawab Bersama ibu saya Ini yang ini Orang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai 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 hari ini Saya akan mempunyai Memang saya Oh iya bener Ayo Untuk memangat Yang tinggal cut Yuk Kaperanya nih yang mana sih? Ini Khususanya lewat Lihat layar juga sama aja Kak Kok gak ada? Kelihatan Ini gue kalau Enggak Enggak Cepetan Ayo udah mau mau main HP Kalau ada yang salah Tinggal nanti Cut aja Edit Apa pertanyaannya? Udah 8 menit Gak sih Ma ini Sampai ya Tadi kamu udah bilang terakhir Closingnya apa? Ya sekian Oke Kita ngejawab Terus sama ibu saya Kalau lebihnya mohon maaf Tadi kamu kan Terima kasih Terima kasih telah menonton!